Terima kasih telah menonton! Ya kita ada beberapa pabrik ya, untuk yang pembuatan pager kita juga buat sendiri, itu di depan rumah kainnya sendiri. Di situ? Di depan ini? Kalau yang untuk furniture, interior ada di sebelah sana sih nggak jauh dari rumah, sama untuk jati-jati juga ada. Oh jadi kanan kiri kakak bukan tetangga pabrik? Di rumah sana kanan kiri tetangga, jadi pabrik sendiri kanan kiri. Jadi kakak makannya pabriknya deket-deket, nang mandirnya pakai motor, makannya gitu. Iya, emang mobil kakak ada. Iya, ada. Mobil ada. Tapi kak, tadi saya lihat kayak biasa kan pabrik itu kayak luas banget kak. Tadi sebelum saya nggak lihat ada pabrik kak? Ada di depan. Emang luasnya berapa pabrik ya? Kalau untuk di pager kita ada seribu meter. Seribu meter? Kalau di interior dia ada seribu dua ratus. Oh, itu rumah kita nggak ada. Rumah kita jauh dari pabrik kakak juga seribu dua ratus. Haaah. Kak, saya mau nanya. Pabrik seribu meter? Semuanya serabak-serebu, serabak-serebu. Kenapa rumahnya bikin? Kecil? Ya karena apa ya, ini rumah sejarah lah. Dulu mulai usahanya itu berawal dari sini. Oh, dulu. Jadi ya lebih senang aja untuk merenovasinya di sini. Terus deket semua dari kerjaan sih. Tapi kakak nggak kepikiran kak? Pindah ke tanah yang lebih besar, yang seribu. Terus kokoh buang segede mungkin. Ya kemarin sempat berpikiran kayak gitu. Tapi kembali lagi, ini bener-bener rumah bersejarah tuh. Ini bener-bener rumah hoki banget deh. Hoki? Ya, jadi awal mula pindah aku di sini ini aku susah banget. Aku nggak bisa, apa? Bisa makan. Ya aku cuma punya uang 100 ribu pindah ke rumah ini. Tapi aku selama sebulan, alhamdulillah. Kakak punya 100 ribu, kita 10 ribu kak. Dia nangis-nangis, beneran. Tapi bener-bener, serius. Terus, serius ya 100 ribu. Alhamdulillah ya. Nah, terus? Jadi dulu pindah rumah di sini tuh punya uang 100 ribu. Mau beli peras susah. Terus selama sebulan pindah di sini. Usaha wallpaper itu bener terjadi. Iya, kakak dulu jual white paper. Jual white paper keliling make motor. Nah, itu dari merambat ke white paper, langsung ke furniture. Dulu waktu abis nyanyi ya. Nyanyi? Pernah di Jakarta. Terus kan dapat pasangan hidup, nggak boleh nyanyi lagi. Terus kan nganggur. Terus saya jadi guru. Guru honorer. Sebulan berapa gaji? Sebulan cuma 200 ribu. Karena ketika jadi guru honorer? Terus ayah merambat ke usaha. Kepengen banget, punya impian, pengen bahagiain keluarga ya. Iya. Ini ada fun fact, kak. Ini berita fakta nih, kakak. Bener nggak sih? Kakak dulu jualan white paper, terus duitnya dikumpulin buat berangkat haji orang tua. Terus kakak udah nggak punya duit lagi tuh. Beneran itu catanya bagaimana, kak? Iya, bener. Bener banget. Minum. Ibu. Bukan, bukan. Itu lampu. Bener, kak? Jadi nggak jadi nangis. Biar nggak tegang. Hilangin kesedihannya gitu loh. Emang bener banget ya. Mak, bapak, kalau aku nanti sukses, paling pertama yang aku pengen, apa, impian aku pengen naikin haji mama, bapak, walaupun aku nggak jadi PNS. Bapak sama mama saya itu sedih banget ya. Koen itu nggak mau sih jadi guru, malam maunya jadi penyanyi dulu. Penyanyi juga gagal. Kata bapak, udahlah, nggak usah penyanyi-penyanyian katanya. Jadi guru PNS aja hidupnya enak katanya, seneng. Ya itu, akhirnya aku buktiin. Mak, pak, walaupun saya ini bukan PNS, tapi aku bisa bahagiain mama sama bapak. Itu sebenarnya jalannya. Bener. Jalannya kakak menuju ini. Sekarang lihat. Doanya orang tua ya ini hasilnya. Makanya dia punya pabrik sampai tiga. Ya, rumah segini mewahnya. Mau nambah lagi nih rencananya. Tapi ya buat kakak, loh. Belum tahu ini dimana. Ini pasti saya tahu nih. Ini pasti kamar-kamarnya suami istri. Biasanya kalau... Kamar utama biasanya. Bukan kak, bukan. Kalau bukan berarti kamar pesugihan. Buang. Beri banget. Ruang tamu, kamar tamu. Bukan kak. Lah itu siapa dong? Kamar siapa dong? Ya ini kamar ART aku. Boleh kita lihat, kak? Boleh kita lihat, kak? Intip. Boleh lihat kamar ART. Coba lihat, kak. Woy, cakep banget, woy. Ini kamar ART sama kamar kita bagusan di sini. Pusing. Kak, ini mah kalau pantasin aja, RT kakak gak ada yang mau resign. Betah. Bagus banget tempatnya. Gak ngesel, kak. Bikin begini. Enggak sih. Aku tuh pengen banget sih. Biar sama gitu ya. Aku gak beda-bedain yang bantu sama yang kerja di rumah aku. Ya, gak dapet fasilitas yang nyaman. Biar mereka pada betah sih. Nah, shockin. Tuh, makanya jadi beda-bedain antara ART sama tuan rumah. Jadi rezekinya lancar. Gitu. Jadi kita harus menitarakan seperti saudara kita sendiri. Oh, bener. Terus balance. Waduh, bener-bener. Pernah gak sih ke ngejepret listriknya? Kan kita pernah kalau rumah gue AC2 jepret. Oh, enggak gue. Uh, udah naik loh ya ini. Udah naik rumah. Jadi berapa? Jadi berapa daya lu? 1.400. Nah, cepe. Nah, cepe dong. Gak beda jauh, gue 1.300. Nah, listrik kakak tau gak? Ya, kemarin waktu dulu pertama kali yang rumah lama, emang 1.300, update. Sekarang dinaikin lagi terus. Karena lampunya sebanyak ini. Jadi gak tau sekarang berapa nih dayanya? Gak tau. Gak tau? Berarti kalau gak tau, tiap bulan bayar listrik tau kan? Berapa sebulan? Berapa? 10 sampai 15 juta. Wah, gue tau. Sekitar 7 ribu. Coba aja dicek. Wah, 15 juta. 1.300 aja, kita bayar 1 juta. Sebulan? Sebulan, ya betul. Dikalih. Oh, suatu yang bagaimana? Nah, sehari berapa? Sehari 300 ribu itu token. Iya, 300 ribu. Ada waktu itu gue nge-review rumahnya Kana Rizky. Yang di Bandung ya? Yang di Bandung. Waktu itu dia bikin tangga aja hampir 2M. Nah, kita mau nanya nih, kak. Bisa gak di spare harganya jangan sampai 2M? Kayak kakak gini kan keliatannya mewah nih kan? Ya, tapi jangan 2M, 2M juga. Saya gak sanggup. Soal buat apa-apa ya, baru ditipuk kemarin 2M. Wah, tangga dong 2M. Ini tangga doang 2M. Iya, kalau tangga, ini namanya kan tangga tempah ya. Nah, ini kayak gini kan gak main-main bikin tangga begini. Jadi, ini kalau di Henipunitur itu kisaran 2 jutaan per meter. Oh, masa sih kalau 2 juta per meter? 2 juta per meter. Ini kisaran dia itu 15 meter. Jadi, selekukan ini 30-an juta. Bayangin, dit gue, Em, kalau gue bikin tangga begini, mampu gue. Tuh kan bener, lo bisa beli tangga begini. Kebanyakan orang kalau ngomong mahal ini. Nah, karena ya jadi kita bisa bikin rumah bagus, rumah keren. Itu dengan sesuai budget dari konsumen masing-masing gitu. Nah, kalau emang tangga ini 30 juta, yang pagernya di depan itu kelihatan kok 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 banget. Karena itu keliling itu jadi kisaran 100 juta lebih sih. Pager doang 100 juta lebih, Kak. Ya, pagar 100 juta lebih. Aduh, pagar makan tanaman dah. Wow, ini ruangan apa nih, Kak? Ini ruangan TV aku. Ruangan keluarga ya kalau kata kita mau. Foto keluarga tuh, foto keluarga. Ini bagus banget kayaknya kayak masih baru-baru plastik. Karena kalian ini. Maksudnya? Karena karena kita. Iya, karena kamu orang dateng. Kenapa? Kenapa karena kita? Ya, malu lah, kagak ada kayak gituan. Lah, jadi ini baru dibuat? Baru dibikin. Kapan? Barusan. Hari pagi. Semalam kita dateng masih di pusat langsung dibikin. Iya. Kau nggak kemarin kasih kita sopuh ya, Yus? Kenapa? Pintunya baru dipasang. Pintunya? Pintu apa? Bukan, baru di chat. Kalau ada artis dateng. Oh, jadi kakak setiap ada artis ada pasang pintu. Ada artis lagi pasang lemari. Iya, gitu. Emen dadak? Iya. Baru pertama kali ditatangin sama artis. Enggak sih. Ada siapa? Nah, kalau emang selain kita yang dateng ada siapa aja artis yang dateng kemarin. Iya, kemarin sih baru. Kalau Eli sih. Eli, siu gigi. Siapa lagi? Kemarin sih, Bapang Andika. Bapang Andika. Bapang Andika. Bapang Andika. Bapang Andika. Bapang Andika. Istri apasanya pernah nggak? Iya, pernah sih. Pernah. Adil, kadil. Sebentar, karena mau pulang lagi. Nanti, ini kita dateng ngebangun ini. Iya. Masih lagi masih bang wangi. Wangi baru. Terus katanya kemarin kejadian. Ada yang mau dateng lagi. Terus baru bikin kitchen set ya. Bener nggak sih? Bener, bener. Oh, jadi gini kak. Kenapa sih kak? Orang baru, baru didatengin, baru bikin. Ya itulah, kalau orang yang usahanya funitur interior tuh rumahnya tuh nggak bakalan bisa. Ada interior sama funitur. Ngerti. Cuman kan dimana-mana konsepnya bikin rumah itu, ya sekalian aja bangun interior. Kenapa baru datengin orang? Artis baru dibikin. Karena kita selama ini tuh fokusnya tuh bangunin rumah orang, bagusin rumah orang. Rumah sendiri itu nomor 100.